Hai semua berikut ini cara mengaktifkan kunci layar di HP Samsung Nah disini untuk HP Samsung saya kunci layarnya belum aktif hanya menggunakan usap biasa aja ya Nah caranya cukup mudah kalian masuk ke pengaturan kemudian kalian gulir Kalian cari yang namanya kunci layar ya Nah kemudian kalian pilih di bagian tipe kunci layar Nah disini ada beberapa pilihan bisa pola pin dan kata sandi ya Nah lalu kita pilih aja sesuai dengan yang kita inginkan Nah kita masukkan kalau disini saya masukkan pola Lalu kita klik lanjutkan kemudian masukkan satu kali lagi Lalu klik konfirmasi Nah disini untuk notifikasi kalian bisa atur sesuaikan aja Kalian bisa aktifkan ataupun di non aktifkan juga tak masalah Kalian bisa sembunyikan konten di panel notifikasinya ya Kalau udah kalian klik selesai Nah disini klik setuju aja Nah kemudian kita tinggal Coba kunci HP kita Lalu kita buka Nah sekarang sudah menggunakan kunci ya Jadi kita tinggal masukkan aja kunci layar HP kita Jadi kalau kalian mau mengaktifkan kunci sidik jari Juga bisa di bagian pengaturan yang tadi Oke itu saja teman-teman Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati